Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Dan di video kali ini gue akan sedikit membahas ya Tentang kejadian minggu kemarin Dan ini depan gue ini ada Chanamaru, Locality Yellow Centarum ini sob Cuma warnanya ini sangat gosong parah ya Tuh liat Warnanya si ikan ini menjadi gosong ya Jadi minggu kemarin itu gue sempat kejadian Awalnya itu pas gue pengurasan tank Jadi kan di sebelumnya perawatan si cana ini Di suhu yang hangat ya Menggunakan heater Di set 30 derajat celcius Dan minggu kemarin pas gue pengurasan Ada kejadian Heaternya itu meredak ya Gue lupa nyabut Dan air kondisinya udah Kering ya Dan akhirnya si heaternya itu pecah sob Nah jadi pas gue ngisi air lagi Otomatis kan Tanpa menggunakan heater sama sekali ya Efeknya suhu air Yang ada di tank si ikan ini Dingin sob Dikarenakan Gue menggunakan air dari pegunungan ya Dari sumbernya Jadi suhu airnya itu sangat dingin Dan inilah hasilnya Ke si ikan Menjadi warnanya gosong sob Warna black maru ya Ini ikan si bunglon nih Jadi di video kali ini Sudah gue bilang ya Gue akan nyoba lagi pasang heater Bagaimana reaksi dari si ikan Warna si ikan Apakah akan kembali Warnanya kuning kembali Atau tetap warnanya gosong ya Dan pantengin terus Di channel AIDA22 Langsung aja kita akan lihat Update terbaru dari si Cana Maru Yellow centarum ini Dengan ukuran size 40 cm nih sob Dan buat kalian yang belum nonton Ini udah sering banget gue upload ya Si cana ini cara treatment Warna si ikan Perawatannya semua Udah gue jelasin Kalian tinggal tonton aja Di video sebelumnya Oke sob Kita akan lihat langsung aja Ini perubahan yang sekarang Setelah gue menggunakan heater Di set 32 derajat ya Gue pulin Di setnya jadi suhu airnya itu hangat sob Oke kita akan lihat Langsung Ini dia Shichana Maru Yellow centarum Hmm Nah ini dia sob Shichana Maru Yolosentarumnya Sekondisi Saat ini ya Hasilnya Warnes ikan kembali Warna kuningnya Itu kembali normal ya Setelah gue Pasang lagi heater Di set full nih 32 derajat celcius nih sob Ini baru ada 2 hari ya 2 hari Gue pasang heater Itu kondisinya Masih Satu hari itu masih Gosong ya Setengah hari lah Setengah hari masih gosong Si ikan ini Dan Kelanjutannya Warnanya udah mulai Kuningnya itu udah mulai normal Cuma gak terlalu pekat ya Si warna kuningnya masih pucat sob Setelah 1 hari itu ya Dan gue coba Gue kasih cermin Itu kondisi si ikan ini Masih warnanya itu Menjadi Menjadi Apa ya Kalau dimainin kayak gini Warna si ikan Bagus ya Warna kuningnya Tapi ketika gue kasih cermin Itu pas hari pertama ya Hari pertama Itu warnanya masih Warna ngedop Jadi warna hitam kembali sob Ketika gue kasih cermin Nah solusinya itu Setelah heater terpasang Suhu air udah Hangat ya Ini udah hangat Dan warnanya Kuningnya udah ada Cuma ketika gue kasih cermin Si warna si ikan Kembali lagi Warna hitam sob Jadi ini solusinya Kemarin Gue coba Yaitu Menggunakan Cermin sob Menggunakan cermin Jadi Satu hari Pemasangan heater itu ya Warna udah mulai membaik Cuma Ketika gue kasih cermin Warna Si ikan Balik lagi warna hitam Dan solusinya itu Gue menggunakan cermin Dan dipasang Di dalam Tank Aquarium Si ikan ini sob Nah ini dia nih Kita akan lihat dulu ya Nah di pojokan sana sob Nah disini ya Jadi disini gue pasang cermin Ini Dari kemarin Gue pasang cermin ini Di dalam Gue masukin Itu Si ikan Mode sparing terus sob Mode sparing terus Dalam Pas malem ya Malem gue pasang cermin ini Itu Warna si ikan Masih warna ngedop Hitam banget Cuma sayang banget ya Nggak sempat gue Rekam Nggak Gue video tuh Pas si ikan Gigit-gigit kaca cermin itu sob Dan keesokan harinya Gue lihat Pagi-pagi Alhamdulillah Warna si ikan udah kayak gini Ketika Gue kasih cermin kayak gitu ya Mode sparingnya Warna kuningnya itu Malah Lebih bagus lagi sob Nah itu Heaternya udah gue pasang Cuma Sekarang gue turunin Kalau Kemarin-kemarin itu Heaternya itu Gue set 32 ya Dipulin Itu yang 100 watt Dan sekarang gue turunin Sampai 30 30 derajat celsius Si hiternya ya Dan sekarang ini dia Sob Si cana Maru Yaw sentarumnya Warnanya udah Balik lagi Warna kuningnya Jadi Menurut gue pribadi ya Buat kalian Gue juga ini masih Belajar Kita belajar sama-sama Untuk Memahami Pemeliharaan Ikan Cana ya Jadi buat Kalian yang punya Masukan Silahkan Kalian Tulis di kolom Komentar Dan buat Kalian yang Masih Pemula Atau Masih Belajar Pengen Nge-keep Ikan Cana ya Tetap Semangat Jangan Menyerah Terhadap Warna si Ikan Ya Kayak gini Sob Warna Ikan Cana Maru Sekuning-kuningnya Kalau Menurut gue ya Sekuning-kuningnya Ikan Si Cana Maru Itu Pasti ada Mode Apa ya Buluknya lah Kalau Cana itu Buluk ya Warna Hitam Ngedok Jadi Ikan Cana Maru Itu Karakternya Kayak Bunglon Kayak Bunglon Jadi Bisa Berubah-berubah Warna Hitam Warnanya Jadi Coklat Itu Pengalaman Gue Pribadi Terhadap Si Cana Maru Yellow Centarum Ini Sangat Banyak Banyak Jadi Buat Kalian Yang Banyakan Kan Dulu Aja Gue Mikirnya Itu Kayak Gini Sob Pelihara Ikan Cana Maru Warnanya Kuning Bagus Banget Pemikiran Gue Kan Itu Warna Si Ikan Itu Kan Tetap Stabil Jadi Gak Bakalan Berubah Nah Awalnya Gue Pemikiran Kayak Gitu Jadi Buat Kalian Yang Pemikirannya Kayak Gitu Itu Salah Besar Kalau Si Cana Maru Itu Warnanya Itu Enggak Terus Warna Kuning Jujur Aja Sih Kalau Meskipun Warnanya Udah Settle Atau Udah Standby Itu Pasti Ada Aja Pas Kondisi Si Ikan Gak Nyaman Atau Apa Itu Warnanya Enggak Bakalan Kuning Pasti Warnanya Kalau Enggak Si Kuning Itu Memudar Jadi Ketutup Sama Warna Hitam Itu Ikannya Pada Di Sebelah Sana Deketin Cermin Nah Kalau Yang Pengen Warna Kuning Yang Stabil Setau Gue Sih Ikan Cana Auranti Auranti Itu Stabil Warna Kuning Meskipun Si Ikan Kondisi Stress Atau Gimana Si Kuning Itu Enggak Terlalu Memudar Memudar Amat Tetap Ada Warna Kuning Kalau Ikan Cana Maru Itu Enggak Bisa Kayak Gitu Pasti Ada Mode Apa Mode Warna Coklat Lah Kalau Mainin Kayak Gini Kalau Dikasih Kaca Cermin Itu Kan Warnanya Akan Lebih Pekat Lagi Buat Si Cana Maru Yal Santarum Dan Ikan Cana Lainnya Kayak Apa Cana Kalau Gue Pengennya Untuk Kedepan Gue Belum Punya Lagi Ikan Cana Cana Yang Varian Yalau Itu Kan Banyak Ada Yang Riau Dan Ikan Cana Lainnya Untuk Kedepannya Mudah Mudahan Bisa Kebeli Lagi Ikan Cana Maru Oke Oke Sob Mungkin Cukup Sekian Update Terbaru Si Cana Maru Yalau Santarum Ini Yang Sempat Warnanya Itu Berubah Berubah Dikarenakan Kemarin Suhu Airnya Berubah Drastis Suhu Airnya Menjadi Dingin Dan Sekarang Sudah Teratasi Jadi Buat Kalian Coba Aja Di Rumah Cuma Kalau Si Cana Itu Kembali Lagi Ke Karakter Si Cana Ya Kayak Gue Cana Yang Kemarin Itu Yang Di Treatment Apa Namanya Daun Ketapang Itu Malahan Dia Doyan Di Suhu Yang Dingin Ya Mungkin Sudah Terbiasa Sama Suhu Dingin Dari Keep Gue Masih Kecil Itu Ikan Untuk Kedepannya Nanti Gue Akan Coba Menggunakan Heater Apakah Akan Warnanya Akan Lebih Bagus Lagi Atau Malah Menjadi Ngedop Ya Kalau Si Ikan Ini Jujur Aja Sih Nyamannya Di Suhu Yang Hangat Itu Balik Lagi Ke Karakter Si Ikan Ya Sudah Terbiasa Meskipun Pakai Air Dingin Juga Kalau Ikannya Udah Nyaman Ya Warnanya Kuning Juga So Bakalan Bulu Kayak Ikan Ini Ya Kemarin Warna Hitam Jadi Harus Pinter Pinter Aja Buat Kalian Yang Pemeliharaan Lihat Dulu Karakter Ikannya Kayak Gimana Pokoknya Bikin Ikan Si Cana Maru Itu Nyaman Ya Senyaman Mungkin Kalau Ikan Udah Nyaman Sama Tempat Sama Perawatan Kita Kasih Makan Itu Akan Memberikan Warna Si Ikan Itu Akan Guning Ini Juga Warnanya Masih Belum Full Stabil Baru Dua Hari Baru Dua Hari Gue Pasang Heater Dan Ini Juga Belum Gue Kasih Makan Udang Lagi Kemarin Cuma Dikasih Ulat Hongkong Cuma Dua Ekor Ulat Hongkong Kecil Oke So Mungkin Cukup Sekian Dan Terima Kasih Banyak Buat Kalian Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Tetap Semangat Buat Kalian Yang Masih Ngekip Canamaru Tetap Semangat Semoga Akan Lebih Ramai Lagi Ikan Apalagi Ikan Asli Indonesia Dan Bagi Kalian Yang Baru Bergabung Bila Kalian Suka Silahkan Kalian Klik Dulu Tombol Subscribenya Like Dan Komen Share Keteman Kalian Dan Nyalakan Icon Loncengnya Sampai Terlihat Berdering Supaya Kalian Tahu Info Info Video Terbaru Dari Channel Aida 22 Ini Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya